Shalom mempelai Kristus, kami mengucapkan selamat hari minggu dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Kiranya penyertaan Tuhan selalu berada bersama kita setiap hari. Sebelum ibadah raya dimulai, perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa informasi untuk Anda. Mempelai Kristus, Radio Betani 107.7 FM mengadakan acara talk show dengan tajuk Gembala Menyapa setiap hari Senin, Rabu dan Jumat mulai jam 10 pagi sampai 11 siang. Hanya di Radio Betani 107.7 FM Jangan awetkan juga acara Ngovi bareng Gembala yang akan disiarkan secara live di Instagram dan Youtube Gereja Betani Salatiga atau di account Facebook Bapak Gembala atas nama Bambang Henggi. Acara ini hadir di setiap hari Senin dan Kamis mulai jam 9 malam yang bisa Anda manfaatkan untuk berfellowship bersama Gembala. Untuk hari Senin, 18 Mei 2020, akan membahas tema respons diri kita. Dan hari Kamis, 21 Mei 2020, akan membahas tema reaktif versus proaktif. Mempelai Kristus, Anda bisa mendukung setiap pelayanan kami melalui transfer BCA di nomor rekening 013-1300-301 atau melalui tempat persembahan yang sudah disediakan dan kemudian menyerahkan kepada Gembala FA masing-masing atau langsung memberikan di kotak persembahan di depan kantor administrasi gereja. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda terhadap pelayanan di gereja kita. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dan informasi lebih lengkap tentang gereja Betani Salatiga, Anda bisa menghubungi call center di nomor 0856-9722-2222 0856-9722-2222 Demikian Betani News kali ini dan selamat mengikuti ibadah raya. Tetap ingat, pakai masker kemanapun Anda pergi dan terapkan physical distancing. Selamat hari minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom membelaih Kristus semua yang ada di rumah. Hari ini kita beribadah pada minggu ini. Dan saudaraku mari persiapkan hati saudara bersama-sama seluruh keluarga berkumpul. Kita akan bersama memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan hingga saat ini kami dan seluruh keluarga di dalam pemeliharaan dan penjagaan Tuhan yang sempurna. Hari ini ucapan syukur kami. Kami seluruh keluarga datang untuk menyembah, memuji Tuhan dan juga mendengar kebenaran firman-Mu. Diolah ibadah kami berkenan di hatimu. Terima kasih Tuhan, kami mengakui bahwa kami butuh Tuhan di setiap waktu kami, di setiap jalan kami. Oleh sebab itu pegang tangan kami, tuntun langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Kau tak dapat jalan sendiri, Tuhan. Tolonglah takku, biarlah sinarmu menerangiku. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan Yesus Kristus. 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 Tolonglah takku, biarlah sinarmu menerangiku. sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jsem Rico. Am quototalanku, biarlah sinarmu menerangiku. Tapi ku tak dapat jalan sendiri. Rangiku sebab ku tak dapat jalan sendiri Ku tak dapat jalan sendiri Kiri Tuhan tolonglah takumu Biarlah sinarmu menarangiku Sebab ku tak dapat jalan sendiri Biarlah sinarmu menarangiku Sebab ku tak dapat jalan sendiri Sebab ku tak dapat jalan sendiri Sebab ku tak dapat jalan sendiri Oh sungguh kami memerlukanmu Kami perlu kau Tuhan Tuntun jalan kami Oh Hanyakalah kekuatan kami Hanyakalah pengharapan kami Yesus Tuhan kami Biarlah sinarmu menuntun Setiap jalan kami Tuhan Kami perlu kau Tuhan Oh Oh Selamat menikmati Dengan kasihmu, dengan kuasamu Sebab kami anakmu, biji matamu Dan kami percaya hanya padamu Selamat menikmati Kami butuh engkau Tuhan dan kami angkat penyembahan kami Sungguh kami mempercayai-Mu Mempercayai tuntunan-Mu Selamat menikmati Kami percaya Hidup kami milikmu Masa depan kami milikmu Kami percaya Kami percaya Ya Bapakku Tak pernah sekalipun kau tinggalkan kami Kami selalu ada di hatimu Tuntun langkah kami Terima kasih Mari angkat hati Pandang Bapak Rasakan kasih Seperti Bapak Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah kau mengasihiku Kau jadikan biji matamu Kau berikan semua yang ada padamu Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah kau menuntun langkahku Hari depan indah kau beri Rancanganku yang terbaik bagiku Pandang dia dan katakan Bapak Bapak Besar sungguh kasih setiamu Nyata sungguh perlindunganmu Tak satu kuasa Mampu pisahkan Aku dari kasihmu Bapak Bapak Hajarku selalu hormatimu Hajarku turut perintamu Berikan ku hati Untuk menyembahmu Dan bersyukur setiap waktu Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah kau mengasihiku Kau jadikan biji matamu Kau berikan semua yang ada padamu Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah kau menuntun langkahku Hari depan Hari depan indah kau beri Rancanganku yang terbaik bagiku Mari sekali lagi katakan Bapak Bapak Besar sungguh kasih setiamu Tidak kata sungguh perlindunganmu Tak satu kuasa Mampu pisahkan Aku dari kasihmu Bapak, ajarku turut bermatimu Ajarku turut, ajarku turut terintamu Berikanku hati, tip menyembahimu Dan bersyukur setiap waktu seperti Bapak Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah engkau mengasihiku Kau jadikan biji matamu Kau berikan semua yang ada padamu Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah kau menuntun langkahku Hari depan indah kau beri Rancanganmu yang terbaik bagiku Mari anak-anak Tuhan Angkat tanganmu dan katakan Seperti Bapak sayang kami Demikianlah engkau mengasihiku Kau jadikan biji matamu Kau berikan semua yang ada padamu Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah kau menuntun langkahku Hari depan indah kau beri Rancanganmu yang terbaik bagiku Sekali lagi bersama-sama katakan Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah engkau mengasihiku Amen Kau jadikan biji matamu Kau berikan semua yang ada padamu Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah kau menuntun langkahku Hari depan indah kau beri Rancanganmu yang terbaik bagiku Hari depan, hari depan Indah kau beri Hari depan, hari depan Indah kau beri Hari depan Indah kau beri Hari depan Hari depan Indah kau beri Rancanganmu yang terbaik bagiku Oh Oh Yang percaya Haleluya Haleluya Terima kasih Harapan Haleluya Haleluya Terima kasih 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 hidup kami, engkau lah Bapak kami, engkau lah Tuhan kami angkat tanganmu dan katakan dia Yesus dia Yesus telah mati bagiku dia Tuhan selamatkan jiwaku bagi dia pujianku tak dapat kubalas kasihnya dia angkatku jadi anaknya beri damai di dalam hidupku bagi dia sembahku hanya dia segalanya bagiku sama-sama katakan bagi dia segala pujian hormat serta syukur kekal selamanya bagi dia segala pujian hormat serta syukur selama-lamanya selama-lamanya hari sekali lagi akui ya Yesus Bapak kita katakan dia Yesus telah mati bagiku dia Tuhan selamatkan jiwaku bagi dia selamat pujianku tak dapat kubalas kasihnya dia angkatku jadi anaknya beri damai beri damai di dalam hidupku bagi dia sembahku hanya dia segalanya bagiku katakan bersama-sama bagi dia segala pujian hormat serta syukur kekal selamanya bagi dia segala pujian hormat serta syukur selama-lamanya bagi dia bagi dia segala pujian hormat serta syukur kekal selamanya bagi dia kami sekeluarga menyembah engkau sebagai Tuhan pujian berserta syukur selama-lamanya mari sama-sama serukan bagi dia segala pujian hormat serta syukur kekal selamanya bagi dia segala pujian hormat serta syukur selamalah sekali lagi dengan sekenap hati katakan bagi dia bagi dia segala pujian hormat serta syukur kekal selamanya bagi dia segala pujian hormat serta syukur selama-lamanya selamanya 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 segala hormat, segala pujian hanya bagi Yesus Kristus Allah kami, terima kasih Tuhan, terima kasih haleluya, dan tetaplah untuk seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya kau menjadi Tuhan kami, Tuhan yang hidup, yang berfirman, yang menuntun seluruh kehidupan kami dan sebentar kami menyediakan hati hidup kami, untuk mendengar kebenaran firmanmu, urapi setiap kami, urapi hambamu supaya kami menangkap isi hati Bapak dan cinta Bapak melalui firmanmu, terima kasih dalam nama Yesus amin shalom shalom jemaat betani salah tiga saya mengucapkan syukur kalau hari ini kami bisa bersama-sama mendengarkan kebenaran firman dan saya percaya setiap saudara yang punya iman dengan firman Allah dengan saudara berani mengucapkan firman Allah saya percaya ada mujizat yang terjadi saudara katakan dengan sebelamu masa depanmu cerah dan penuh harapan engkau akan naik tidak turun engkau jadi kepala bukan ekor apa yang kau kerjakan Tuhan bikin berhasil saya percaya pada saat-saat ini saudara berada di rumah baik-baik semua saya sudah berdoa berhari-hari untuk saudara supaya saudara di dalam perlindungan Tuhan supaya saudara di dalam penyertaan Tuhan dimana saudara berada disitu saudara dilindungi Tuhan dan diberikan mujizat demi mujizat saudara hari ini saya mau mengajak saudara untuk belajar tentang kebenaran firman dengan tema pemurnian yang menghasilkan kesatuan dengan Allah dengan kata lain pemurnian itu menghasilkan kesatuan antara manusia dengan Allah atau persekutuan antara manusia dengan Allah saudara kita perlu dimurnikan kita perlu dikuduskan kita perlu melakukan setiap kebenaran firman dan kita setiap melakukan kebenaran firman maka kita akan diproses supaya kita memilih karakter seperti Kristus jika kita mempunyai karakter seperti Kristus maka kita bisa menunggal dengan Tuhan dan kita akan mendapatkan mujizat minta diberi ketuk dibuka saudara mari kita buka di dalam kitab Masmur 92 ayat 13 sampai ayat yang ke 15 saya bacakan supaya saudara menyima orang benar akan bertunas seperti pohon kurma akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon mereka yang ditanam di baik Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar saudara hari ini kita belajar bagaimana kita bisa mengerti kedahsyatan Masmur 92 ayat 13 sampai 15 saudara saya percaya setiap orang pasti menginginkan hidupnya sukses hidupnya mengalami keberhasilan dan kesuksesan yang akan diraih hanya dengan cara melalui proses kehidupan saudara orang yang kehidupannya tanpa melewati proses dengan diresponi oleh kebenaran firman ia tidak akan mendapatkan kesuksesan seutuhnya artinya saudara kalau saudara ingin berhasil saudara ingin sukses saudara ingin sukses tanda kutip yang seutuhnya maka saudara harus mengalami sebuah proses kehidupan dan apa itu proses kehidupan saudara saya kasih contoh saudara banyak orang yang mengatakan dirinya sukses dia kaya tapi sebenarnya dia miskin kedamaian itu tidak sukses ada orang yang mengatakan aku kaya sukses tapi miskin kesehatannya maka dia dikatakan orang yang tidak sukses seutuhnya ada yang mengatakan aku kaya tapi miskin karakter tidak punya moral saudara saudara itu bukan sukses seutuhnya saudara kita hari ini belajar bagaimana menjadi orang yang sukses seutuhnya maka kita harus melalui sebuah proses dan proses itu yang membuat kita menjadi orang yang sukses seutuhnya dari ayat firman di atas yang sudah kita baca yang sudah kita baca dan di ayat itu mengambil contoh pohon korma dan pohon korma itu sebagai gambaran hidup yang harus melalui proses harus melalui proses terlebih dahulu sebelum menghasilkan buah sebelum menghasilkan kesuksesan saudara maka maka dari itu di dalam firman Tuhan terambil Masmur 92 ayat 13 sampai 15 ternyata ada lima hal penting yang bisa kita jadikan sebuah terobosan bagi orang yang bisa menangkap firman Tuhan dan melakukan jadi saudara ada lima terobosan atau lima hal penting yang menjadi sebuah terobosan bagi saudara dan saya dan bagi orang yang bisa menangkap firman dan melakukan maka saudara orang itu akan mendapatkan kesuksesan yang seutuhnya dari kelima itu yang pertama kita belajar kata orang benar bertunas seperti pohon korma saudara apa yang diartikan orang benar saudara orang benar adalah orang yang melakukan firman dengan adil orang yang melakukan firman dengan sungguh-sungguh yang didasari oleh kasih kepada Tuhan dan hatinya murni bukan ada muatan-muatan motivasi tapi karena dia cinta kepada Tuhan dia senang melakukan firman karena firman yang dilakukan itu adalah firman yang menjadi kebutuhan dalam hidupnya dia melakukan firman karena dia mengasihi Tuhan orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan firman orang yang melakukan firman salah satu murah hati menolong yang lemah saudara satu saat Yesus mengatakan demikian waktu aku lapar engkau beri makanan waktu aku haus engkau beri aku minum waktu aku telanjang engkau beri aku pakaian waktu aku ada di penjara engkau merawat aku saudara lantas murid-murid Yesus menanyakan Tuhan itu kapan aku enggak merasa melakukan tapi Yesus mengatakan pada saat engkau menolong saudaramu yang lemah pada saat engkau menolong saudaramu yang miskin saudara ini adalah suatu pengajaran pembentukan sebuah karakter orang kaya yang seutuhnya kaya luar dalam kaya nah saudara orang benar adalah orang yang melakukan firman apa yang disampaikan oleh Kristus apa yang disampaikan oleh Tuhan dia melakukan karena dia tahu ini adalah kebenaran dia tahu ini adalah kasih dia tahu ini adalah sebuah produk yang misalkan bisa menghasilkan dampak bagi orang lain lantas kata bertunas seperti pohon korma mengapa ditulis di dalam Alkitab bertunas seperti pohon korma saudara kalau kita lihat padahal tunas adalah bagian dari pohon yang paling lunak dan mudah mengapa memasmur mengambil tunas seperti tunas saudara kita kembali kepada masmur 92 dikatakan demikian saudara orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan kita kembali kepada bertunas saudara mengapa kok bertunas padahal bertunas itu atau tunas itu adalah bagian dari pohon yang paling lunak dan mudah ternyata pohon korma adalah tanaman yang unik dan memiliki kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi terik matahari angin topan badai padang gurun nah kita perlu belajar pertama kita harus belajar tentang pohon korma setelah itu kita belajar tentang bagaimana tentang yang dikatakan tunasnya maka saudara kita belajar apa yang dikatakan pohon korma pohon korma adalah tanaman yang berakar dahulu kemudian baru bertunas korma atau pohon korma adalah tanaman yang sangat menarik dimana akarnya bertemu dengan mata air sebelum bertunas saudara pohon korma ini adalah sebuah pohon yang unik dan sangat menarik saudara dan pohon korma adalah pohon yang ditanam dengan cara yang berbeda dari pohon yang lain biji korma harus ditanam di dalam kedalaman 2 sampai 3 meter dan ditimbun dengan batu-batu supaya biji korma itu tidak hilang ditiup angin ditiup badai maka kalau tidak ditimbun di tempat kedalaman maka dia dengan mudah biji itu hilang dan saudara kita kalau melihat kayaknya gak masuk akal biji ditanam 3 meter ditimbun dengan batu artinya biji ini dari awal sudah mengalami proses tekanan supaya dapat bertahan itulah gambaran orang harus bisa memandang masalah atau tekanan hidup bukan sebagai beban melainkan sebagai sarana untuk dia diproses dibentuk supaya mampu bertahan dan dia tidak hilang oleh keadaan dunia inilah analoginya inilah hukumnya setiap saudara mengalami tekanan di belakang tekanan itu ada agendanya Tuhan biji korma itu kemudian menumbuhkan akar saudara terlebih dahulu artinya dia mempersiapkan dirinya terlebih dahulu dengan membangun fondasi kehidupan untuk kemudian bertumbuh dari biji itu saudara mengeluarkan akar saudara saudara setiap tekanan itu saudara akan membentuk karakter kita itu gambarannya saudara untuk saudara dan saya seperti biji korma dia mengeluarkan dari biji mengeluarkan akar dan akar itu yang sudah keluar dari biji maka dia mulai membentuk sebuah sasaran yaitu mencari mata air saudara banyak orang menginginkan kesuksesan atau pertumbuhan secara instan tanpa membangun fondasi kehidupan terlebih dahulu sehingga dia temui adalah kehancuran tidak seperti pohon korma saudara dia membuat dia keluar biji itu keluar akar dan dia mulai membentuk sebuah fondasi kekuatan dan setelah dia membuat fondasi kekuatan dia mulai mencari mata air itulah gambaran supaya bagi saudara dan saya ingin sukses ingin berhasil maka saudara harus membangun fondasi dulu saudara Yesus pernah ditanya oleh murid-muridnya apa yang paling utama lantas Yesus menjawab begini saudara jika engkau mendengarkan firman dan tidak melakukan maka engkau membangun rumah di atas pasir begitu ada badai rumah itu roboh tetapi jika engkau mendengarkan firman dan melakukan setiap firman maka engkau adalah orang yang membangun rumah di atas batu begitu ada banjir ada badai ada angin melanda rumah itu rumah itu tidak roboh dan tidak rusak saudara kesuksesan itu dibutuhkan fondasi akar pohon korma akan bertumbuh terus menerus dan mencari sumber air sampai ketemu setelah dia mempunyai fondasi yang kuat maka dia mencari mencari mata air untuk mencapai mata air akar itu mampu tumbuh berpuluh bahkan sampai ratus meter akar itu mungkin dia harus menembus lapisan batu-batu yang menghalangi atau penghalang-penghalang yang di bawah tanah pasir yang tandus atau ada akar-akar yang sudah busuk di dalam tanah dia harus tembus sampai dia ketemu mata air itu akar pohon korma akan tumbuh terus-menerus sampai sumber air ditemukan saudara jangan berhenti mencari Tuhan orang percaya harus berjuang dengan tidak pernah putus asa mencari sumber air kehidupan yaitu Kristus yaitu firmannya walaupun harus menghadapi tantangan atau masalah kehidupan di dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 14 tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya ia tidak akan haus untuk selama-lamanya sebaliknya air yang aku berikan kepadanya akan menjadi mata air yang di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal saudara ayat ini sangat-sangat menjadi sebuah remah bagi kita siapa yang minum air yang diberikan oleh Tuhan yaitu firmannya saudara terima dan saudara lakukan saudara sama saja saudara mempunyai mata air kehidupan yang terus-menerus memancar di dalam kehidupan saudara sampai di sorga sampai hidup yang kekal itu firman Tuhan mengatakan saudara yang terkasih memang kita perlu fokus dan tekat melawani rintangan-rintangan kehidupan dalam mencari kerajaan Allah dan kebenaran yang adalah sumber kehidupan di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 dikatakan marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita saudara waktu akar pohon korma itu dia mulai menembus dia mencari mata air begitu banyak rintangan-rintangan kalau kita bahasakan di dalam bahasa spiritual saudara dan saya harus melewati rintangan-rintangan pembentukan karakter kedagingan kita kita harus lawan kita harus lewati semua sampai kita menunggal dengan Tuhan yaitu mendapatkan sumber mata air saudara yang terkasih setiap kita melakukan kebenaran firman itu ada restorasi ada penanggalan dosa dosa setiap saudara lakukan firman dosa itu mulai digerus saudara dikeluarkan dibersihkan kalau saudara baca di Yohanes saudara dikatakan memang engkau harus dibersihkan memang engkau sudah dibersihkan oleh firman artinya hanya firman yang saudara lakukan bisa membersihkan setiap dosa kita untuk menuju pada karakter Kristus setelah akar kurma itu menemukan sumber mata air maka dia akan menghisap tersebut air tersebut untuk menumbuhkan tunas saudara jangan pernah berhenti untuk mencari kerajaan Allah terus menerus lakukan kebenarannya maka saudara akan mendapatkan berkat yang bertambah-tambah tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semua itu akan ditambah-tambahkan kepadamu cari kerajaan itu bicara tentang melakukan setiap kebenaran firman cari kerajaan itu melakukan apa yang Tuhan mau apa yang Tuhan ajarkan murah hati menolong memberkati menguatkan menjadi berkat menjadi contoh dan berdoa berdoa secara vertikal berdoa dengan horizontal saling menguatkan mempunyai jam doa kepada Tuhan melakukan setiap firman yang Tuhan kehendaki saya percaya itulah bagian dari kerajaan mencari kerajaan Allah artinya menempatkan kerajaan Allah dan kebenaran sebagai sumber kehidupannya tunas yang tumbuh tersebut akan mempunyai kekuatan untuk tumbuh ke atas dan menyingkirkan batu dan tanah yang selama ini menindih dia itu kehebatannya Tuhan setelah dia menghisap mata air akar itu maka terjadilah proses dan tidak lama tunas itu tumbuh dan pelan-pelan tunas itu menyingkirkan batu yang menindih nanti kita mau belajar lebih jelas lagi tentang tunas yang kedua tumbuh seperti pohon aras libanon kenapa kok sampai pohon libanon yang pohon aras libanon yang dibuat contoh ternyata saudara pohon aras atau pohon cedar adalah pohon yang aslinya dari pegunungan himalaya sampai ke mediterian dan tumbuhnya dari ketinggian 1500 meter sampai 3200 meter artinya pohon ini selalu di tempat yang tinggi saudara berbincang tentang pohon aras libanon yang dianggap pohon yang memilih kekuatan yang makis di dunia maka banyak orang yang orang di mediterian atau orang timur tengah menganggap pohon aras libanon ini mempunyai kekuatan yang secara magis mereka percaya itu saudara dan saya pelajari pohon aras libanon ini bertumpu secara eksklusif di pegunungan libanon dan pegunungan ini yang membentang sepanjang kawasan negara tersebut artinya di sepanjang kawasan pegunungan mengelilingi negara libanon tumbuhlah pohon aras libanon sampai pohon ini dilukiskan atau dijadikan simbol negara libanon saudara yang terkasih yang ketiga saudara tunas kurma kenapa pemasmur mengambil tunas kurma tunas adalah gambaran lemah tidak kuat seperti pohon tetapi sejak akar kurma mendapatkan mata air dan dia menghisap air di mata air itu maka biji itu muncul tunas yang kuat untuk mengingkirkan batu yang menekan di atas itulah gambaran manusia seperti tunas yang sangat lemah penuh dengan keterbatasan tidak punya kekuatan apa-apa tetapi sejak kita menghisap air kehidupan maka kita memiliki kekuatan yang supernatural kita mempunyai kekuatan yang supernatural dan bisa menyingkirkan tekanan kehidupan meskipun terkadang hidup ini penuh dengan tekanan persoalan masalah saya sampaikan bertahanlah dalam proses tersebut sampai kita menemukan mata air itu itu Yesus percayalah tak kalah kita telah taat menemukan Yesus segala tekanan segala persoalan masalah tersebut dapat kita singkirkan kekuatan kita yang sungguh-sungguh atau kekuatan kita yang sesungguhnya adalah dari Tuhan yang diberi Tuhan jika kita setia dalam melalui proses di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 dikatakan tetapi orang-orang yang menanti nanti Tuhan seperti mendapatkan kekuatan baru mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu mereka akan berjalan dan tidak akan menjadi lelah saudara ini adalah sebuah firman menjadi terobosan tetapi orang-orang yang menanti Tuhan artinya orang yang percaya bahwa ada waktunya Tuhan ada agendanya Tuhan kami tetap beriman kepada dia kami tetap mencari kebenaran kami tetap berdoa itu artinya menanti menanti Tuhan kita tetap beriman kepada dia itu artinya menanti menanti Tuhan dan kita akan mendapatkan kekuatan yang baru melalui apa? rohol kudus roh kudus melalui doa setiap saudara yang sudah dipenuhi roh kudus saudara seperti Raja Wali seperti burung Raja Wali waktu dia naik terbang dengan kekuatan sayapnya dia akan menerpah badai mereka yang berlari tidak menjadi lesu maka dari itu saudara orang yang dipenuhi oleh roh Allah dia punya roh itu menyala-nyala semangatnya mempunyai semangat baru saudara dan tidak mudah melalah mudah letih tidak pernah mengeluh tidak pernah bersukut-sukut karena dia tahu kekuatan yang sudah diberikan hanya melalui roh Allah dari proses ini didapatkan tunas kemenangan dan tunas ini akan tumbuh menjadi pohon yang besar dan kokoh dan tidak tergoyakan dalam keadaan apapun bahkan menghasilkan buah saudara pohon korma ini sudah dia menjadi pohon otomatis karena dia sudah menghisap mata air itu dan dia mendapatkan nutrisi air itu maka dia menjadi pohon dan dia mempunyai kekuatan yang luar biasa dan dia bisa menghasilkan buah saudara demikian juga kehidupan kristen saudara dari kekristenan kita kalau kita benar-benar mendengarkan firman dimasukkan hati untuk dilakukan menjadi gaya hidup kita kita akan menjadi orang yang super kuat yang percaya katakan amin haleluya saudaraku kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan dan perlu saudara ketahui firman Tuhan yang disampaikan hari ini pagi ini baru setengah bagian saudara perlu mendapatkannya secara utuh oleh sebab itu nanti sore di ibadah kedua saudara juga bersama keluarga mengikuti kembali ibadah kedua untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan bagian yang kedua nah saudaraku mari sekali lagi biarlah hari minggu ini menjadi sabat menjadi hari penyembahan kita kepada Tuhan mendengar kebenaran firmannya mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang kita terima saat ini Tuhan terima kasih untuk kebenaran firmanmu dan biarlah firmanmu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami bahkan menuntun kami kepada rencana Tuhan yang sempurna terima kasih untuk kebenaran firmanmu biarlah itu menjadi daging dan kami lakukan dalam hidup kami keluarga kami sehingga kasih dan berkat Tuhan nyata kami alami dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur amin dan ini saatnya juga kita akan membawa persembahan kita sebagai persembahan yang indah di hadapan Tuhan sudah bisa memberikan persembahan kalau gembala FA sudah memberikan pada saudara dalam bentuk tabungan untuk dipersembahkan sudah bisa lakukan saat ini dan nanti diserahkan kepada gembala untuk dibawa ke gereja atau saudara bisa mentransferkan ke rekening yang nanti akan disampaikan nomornya dan juga saudara bisa datang ke gereja di hari dan jam kerja di depan kantor administrasi sudah disediakan kotak persembahan di sana tapi mari kita berdoa di hadapan Tuhan untuk membawa persembahan kita Tuhan kami mengucap syukur Tuhan terus memberkati kami memelihara hidup kami walaupun sekalipun mungkin dalam pemikiran kami segalanya serba terbatas tetapi bukti bahwa hari ini kami ada sebagaimana kami ada karena pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kami dan keluarga kami bahkan kami percaya masa depan selalu ada di dalam Tuhan bahkan itu masa depan yang cerah oleh sebab itu Tuhan kami membawa ucapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan melalui persembahan kami ini harta kami kami bawa dengan sukacita di hadapan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang terima kasih kami bawa persembahan ini dalam nama yang kami cintai nama Tuhan Yesus Christus di kesempatan yang indah ini juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami terima kasih Tuhan telah menonton sejauh ini dan biarlah segala krisis ini boleh kami lewati dengan baik urapi para pemimpin kami untuk dengan bijak dan dengan hikmat Tuhan menyelesaikan semuanya ini dan juga urapi semua bangsa Indonesia supaya mereka hidup bijak hidup benar sehingga kami bersama pemerintah bisa menyelesaikan ini dengan baik dalam waktu yang cepat kami berdoa untuk kota Salatiga dengan pemerintahannya dan seluruh masyarakatnya biar kasih Tuhan terus ada di kota ini Tuhan kami serahkan kota ini di dalam perlindungan Tuhan selalu menjadi kota yang penuh toleransi dan memuliakan nama Tuhan kami juga berdoa untuk gereja dimana kami bertumbuh biarlah kasih dan berkat Tuhan setelah tuntunan Tuhan melalui visi-visi yang dari Allah sendiri itu menuntun kami kepada rencana yang sempurna kami berdoa untuk setiap keluarga yang ada di tempat ini biarlah seluruh keluarga ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna kasih Tuhan yang sempurna pemeliharaan Tuhan yang sempurna sehingga kami bisa lewati masa-masa sulit bersama-sama keluarga kami dan saatnya kami juga akan mengakhiri segala ibadah kami pada hari ini kami sebelumnya berdoa di dalam doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami Bapak kami yang ada di surga diguduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berilah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskan kami daripada yang jahat sebab engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama lamanya terima kasih Tuhan dan marilah kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat ini yaitu berkat yang melimpah dari ala Bapak di surga kasih dari Tuhan Yesus Kristus persekutuan dari ala roh kudus melimpah dalam hidup saudara mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya sampai digenapi rencana Tuhan sempurna dalam hidup saudara dan berkat ini dimeteraikan di dalam satu nama yang penuh kuasa nama Tuhan Yesus Kristus mari sama-sama katakan Amen Tuhan memberkati saudara stay safe